Hai semua, kali ini aku bikin steamboot ala rumahan disini aku bikin kuah tom yum nah di daerahku nih di Bandung sekarang udah mulai musim hujan jadi cuacanya dingin banget cocok untuk bikin steamboot kayak gini barengan sama keluarga dimakan rame-rame nah ini kuah tom yumnya super seger pedes, asem, pokoknya kalian harus cobain kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikutin terus videonya sampai selesai untuk topping steambootnya itu pilih yang kalian suka sesuai selera kalian aja nah ini untuk jamur enoki-nya aku beli insya Allah yang aman ya untuk bahan lainnya disini aku pakai 300 gram udang yang sudah aku cuci bersih nah ini udangnya aku kasih dulu perasan jeruk lemon atau jeruk nipis nah ini akan aku aduk-aduk hingga tercampur rata dan akan aku diamkan kurang lebih selama 15 menit nanti kalau udah 15 menit kita cuci bersih lagi udangnya ya lalu aku pakai kepala dan kulit udang yang sudah aku cuci bersih nah ini akan aku jadikan sebagai kaldu udang karena kuah tomiam itu emang rasanya khas dengan kaldu udang ya biar nanti rasa tomiamnya enak lalu disini bumbunya ada cabai merah yang sudah aku rebus ini tuh ada 5 buah cabai merah besar dan 10 buah cabai merah keriting aku rebus dulu biar cabainya itu gak bau langu atau gak bau mentah aku juga pakai 4 siung bawang putih 1 sendok teh ebi kering nah nanti ini ebi keringnya akan aku haluskan lalu aku pakai 2 batang serai lengkuas 5 lembar daun jeruk 1,5 sendok teh garam 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk 1 sendok teh gula pasir 1,4 sendok teh merica bubuk 1 sendok makan kecap ikan untuk kecap ikan aku pakai yang merek ini 1 sendok makan minyak wijen dan 3-4 sendok makan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis pertama aku akan bikin kaldu udangnya dulu aku masukkan air 1,5 liter lalu masukkan kepala dan kulit udangnya ini akan aku rebus hingga mendidih dan kaldu udangnya ini harum ya nah ini kaldu udangnya udah harum banget udah cukup aku akan matikan apinya lalu aku saring kepala udangnya biar kuahnya bersih kaldu udangnya akan aku sisikan dulu dan kita masuk ke step selanjutnya disini aku akan haluskan cabai merah besar dan cabai keritingnya haluskan juga bawang putih dan juga ebi kering tambahkan sedikit air nah ini akan aku haluskan dulu ya hasilnya seperti ini setelah dihaluskan disini aku udah siapkan sedikit minyak lalu aku akan tumis bumbu yang barusan kita haluskan tumis bumbunya hingga matang dan juga harum nah kalau bumbunya udah matang dan harum seperti ini udah cukup aku matikan apinya lalu aku masukkan bumbunya ke dalam kuah kaldu udang masukkan serai longkuas daun jeruk nah ini daun jeruknya sobek-sobek dulu biar harum lalu aku aduk-aduk hingga tercampur rata dan biarkan kuahnya ini mendidih jangan lupa masukkan garam dan kaldu ayam bubuk masukkan gula pasir dan juga merica bubuk masukkan kecap ikan minyak wijen masukkan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis aduk-aduk lagi hingga tercampur rata untuk perasan jeruk nipis atau jeruk lemon bisa disesuaikan lagi ya rasanya karena perasan jeruk nipis atau jeruk lemon kan itu beda-beda ya ada yang asem banget ada yang asemnya biasa aja jadi nanti bisa kalian cobain lagi kalau asemnya kurang kalian bisa tambahin lagi perasan jeruk nipis atau jeruk lemonnya disini aku pakai 4 sendok makan perasan jeruk lemon nah kalau kuahnya udah mendidih rasanya udah enak udah pas sekarang aku akan masukkan udang nah ini udang yang tadi udah direndam dengan air lemon aku cuci bersih lagi lalu kita masukkan ke dalam kuah tom yumnya masukkan juga baso masukkan sosis biarkan toppingnya ini matang sekarang masukkan topping-topping yang lainnya masukkan juga sayur aku tambahin juga cabai rawit kalau misalnya pengen ada yang lebih pedas lalu masukkan jamur enoki-nya nah ini siap buat disajikan ya nah ini dia steamboot ala rumahnya udah jadi ini kuah tom yumnya enak banget super seger pedas asem nah ini cocok banget kalian bikin saat kalian ngumpul sama keluarga semoga kalian suka sama video ini jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe makasih sub indo by broth3rmax